Bapak 9, arti penegakan hukum Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat Berkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat Sehingga dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan B. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi faktor tersebut Cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut Menurut Sujono Sukanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima Yaitu, satu, hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja Dua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum Tiga, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Empat, masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan Lima, kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup Bab Sepuluh A. Pengertian penafsiran hukum Setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya undang-undang pidana memperlukan suatu penafsiran Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang tertulis itu sifatnya statis Sulit diubah serta kaku, walaupun undang-undang telah tersusun secara sistematis dan lengkap Namun tetap juga kurang sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan Sehingga menjualikan dalam penerapannya Oleh karena itu, perlu dilakukan penafsiran B. Macam-macam penafsiran hukum Dalam praktik penggunaan hukum, sehari-hari tidak selalu ditemukan pengertian dari suatu istilah yang terdapat dalam suatu perumusan undang-undang yang sedang dihadapi 1. Hukumnya sendiri Yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja 2. Pendegak hukum Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum 3. Sarana atau fasilitas yang mendukung pendegakan hukum 4. Masyarakat Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan menerapkan 5. Kebudayaan yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan oleh karsa manusia di dalam pergolaan hidup Terima kasih